Jadi sangat diharapkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Tentunya motornya adalah tetap Lura atau Kepala Desa yang ada. Kalau Lura, Kepala Desa memiliki inovasi, memiliki pemikiran yang baik, punya fisik ke depan. Saya yakin itu pasti bisa. Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu resmikan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota pada Rabu 19 Februari 2020. Program yang merupakan sinergitas pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, penguatan peran pemerintah daerah sebagai nahkoda yang berkolaborasi dengan instansi lainnya ini, bersumber dari Bantuan Dana Investasi BDI Kementerian PUPR Direkturat Jenderal Cipta Karya tahun anggaran 2019. Program Kotaku yang merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR ini, dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten kota pada 11.067 desa kelurahan. Ada pun upaya ini menurut KADIS PUPR Kabupaten Poso merupakan hasil perjuangan pemerintah daerah khususnya Bupati Darmin yang datang langsung untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengikut sertakan Kabupaten Poso dalam program kementerian tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai implementasi percepatan dan penanganan permukiman kumuh, di mana program Kotaku ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa atau kelurahan serta kawasan kabupaten kota. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh KSM Amanah dan KSM Perdana ini yakni seperti dry nase, jalan hot mix and seed, saluran pembuangan air limbah, jalan rabat batu sikat, ipal, dan kontainer sampah plus landasan. Kegiatan KSM Perdana, antara lain, satu, dry nase tertutup RT 12, 550 meter, dengan dana Rp 329.633.000. Jalan hot mix atau sandset RT 12, 550 meter, dengan dana Rp 279.180.000. IPAL, RT 12, 1 unit, dengan dana Rp 26.099.000. Jalan rabat batu sikat RT 12, 60 meter, dengan dana Rp 27.018.000. Kontainer atau sampah dan landasan RT 12, 2 unit, dengan dana Rp 81.611.000. Biaya operasional KSM Perdana Rp 1.500.000. Jumlah dana lingkungan untuk biaya operasional BKM Rp 7.500.000. Total keseluruhan Rp 1.500.000.000. Ini Bapak Bupati, kota selama kerusuhan, belum mengadakan pembenahan-pembenahan yang berarti, tetapi Alhamdulillah di zaman Bapak Bupati Poso dari 2016 sampai dengan sekarang, kita bisa lihat sendiri sekitar Rp 80 miliar lebih anggaran yang difokuskan untuk merubah wajah kota Poso. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tentunya ada beberapa bagian jalan yang belum dibenahi, akibat mungkin keterbatasan anggaran dan waktu, tetapi semuanya nanti akan tetap ditangani. Program pembenahan wajah kota bukan saja di jalan-jalan utama, tetapi Bapak Bupati Poso mengusahakan Kabupaten Poso, khususnya kota Poso mendapatkan dana dari bantuan APBN dengan program kotaku. Mudah-mudahan dari Satker, PPK, Kotaku pada tahun 2020 dapat memberikan dana lagi anggaran serupa untuk program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelinan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Sehingga kita dapat melihat hasil dari program ini bila mana dilaksanakan secara terus-menerus dan dengan anggaran yang agak lebih besar, maka kami yakin kota tanpa kumu, daerah-daerah kumu yang ada di kota Poso dapat teratasi semua. Dan tentu saja tujuan daripada program yang dilaksanakan oleh Bapak Putri Poso meraih Adipura kita dapat wujudkan dan mudah-mudahan tahun ini juga dengan program Kotaku, dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Poso, khususnya di kota Poso dapat menjadikan kota Poso sebagai kota yang betul-betul bersih dan dapat meraih Adipura. Kegiatan ini diakhiri dengan penanda tanganan prasasti oleh Bupati Poso, penyerahan berita acara serah terima aset penyelesaian pekerjaan berupa pekerjaan infrastruktur, dan berita acara serah terima pengelolaan. Selanjutnya Bupati Darmin pun selaku kepala daerah menyerahkan SKRTRW, LPM dan Karang Taruna wilayah Kelurahan Gebang Rejo dan melakukan peninjauan terhadap hasil kerja infrastruktur pengembangunan yang telah diselesaikan. Permasalahan kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi. Olehnya, pemerintah memandang bahwa salah satu solusi permasalahan penanganan kumuh ini adalah dengan kolaborasi dan keterpaduan serta pemberdayaan antara Pemda dengan masyarakat yang dalam hal ini melibatkan BKM. Pembangunan serta perbaikan-perbaikan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat diupayakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga ada keterpaduan dalam proses memperbaiki serta menata kota poso yang lebih nyaman dan indah antara pemerintah dan masyarakat sendiri. Bumas Pemda Poso melaporkan. Program Kota Tanpa Kumu atau Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia. Oleh karena itu, sangat-sangat diharapkan dengan berjalannya program ini di daerah kita, Kabupaten Poso akan dapat menciptakan pemukiman yang layak huni dengan lingkungan serta sanitasi yang sehat sehingga terbebas dari kawasan kumuh. Jadi, sangat diharapkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Tentunya, motornya adalah tetap Lura atau Kepala Desa yang ada. Kalau Lura, Kepala Desa memiliki inovasi, memiliki pemikiran yang baik, punya visi ke depan. Apa visinya dia? Ingin merubah kelurahnya itu menjadi indah? Ingin terbebas dari misalnya penyakit demam berdara? Ya, karena pengairannya itu sudah bagus. Dan lain sebagainya. Saya yakin itu pasti bisa. Punya visioner, ya. Seorang pemimpin harus visioner. Kemudian juga harus bisa ditunjang dengan sekunder yang ada. Yang ada di masyarakat sana. Bisa bekerja sama dengan siapa saja yang ada di lingkungannya, di pemerintahannya. Pasti itu akan mampu kita wujudkan apa yang diharapkan. Diharapkan pula dalam pelaksanaan program Kota Aku ini juga dapat mendorong terwujudnya mimpi kita bersama, masyarakat Kabupaten Poso. Bersama dengan pemerintah daerah, agar Kabupaten Poso, khususnya Kota Poso ini, bisa mendapatkan adipura. Amin. Amin.